Ada buku yang menurut seorang penulis yang pernah saya baca Buku ini tidak boleh beredar 75 tahun lamanya Judulnya Militan Islam Penulisnya belakangnya Jason Ada bukunya ada Kalau yang bisa bahasa Inggris baca bahasa Inggrisnya Yang bisa bahasa Arab ada terjemahannya Setahu saya terjemahannya Al-Islam Al-Sawri Terjemahannya Tentang Militan Islam ini Menurut seorang penulis yang pernah saya baca Dari seolah-olah penulis dari Emirat atau dari mana Menulis tentang bahwa buku ini 75 tahun tidak boleh dikeluarkan Kenapa tidak boleh dikeluarkan Nah sekarang saya keluarkan Saya keluarkan apa yang dibaca oleh para ilmuwan Karena begitu Antum baca teman-teman Antum akan kembali ke Islam Antum akan kembali mencintai Quran Bahkan akan mencintai bahasanya Quran Dan Antum akan berusaha untuk bisa itu Apa isinya Di masa Turki Usmani Sebelum Eropa keluar menjajah Inggris dan Perancis melakukan penelitian Penelitiannya diambil dari mulai Samudera Atlantik Samudera Atlantik sampai Samudera Hindia Mungkin tidak sampai Indonesia Untuk mereka tahu Sebenarnya apa kunci kekuatan muslimin itu Kenapa orangnya hebat-hebat Cerdas-cerdas Kuat-kuat Kokoh-kokoh Itu dia ingin tahu Diteliti oleh Inggris dan Perancis Hasilnya luar biasa Lihat hasilnya Di salah satunya Sebagiannya Ternyata Karena pola pendidikan dari kecil Karena ternyata dalam sistem Kekhilafan Turki Usmani Islam itu Muslimin Memiliki sebuah sistem pendidikan yang dasar Pendidikan dasar Namanya kutab Kutab itu anak-anak Diajari yang paling dasar tentang Quran Diajarkanlah Quran Terus bertahap Dari mulai mereka membaca Sampai hafal Sampai mulai paham isinya Setelah itu mereka belajar bahasa Arab Bahkan mereka mulai menghafal Kaidah-kaidah dalam Dalam bahasa Arab Dalam grammar Arab Di antara yang mereka hafal adalah Alfiyah Ibn Malik Alfiyah Ibn Malik Seribu Baid Alfiyah Seribu Baid Itu adalah grammar bahasa Arab Jadi syair Seribu Baid dihafal Itu dihafal oleh mereka Jadi mereka menghafal grammar Seribu Baid Lu bisa bayangkan itu Dan Nampaknya itulah kunci kekuatan muslimin Karena disana terkandung Banyak sekali Keistimewaan Di antaranya Adalah apa yang disampaikan Juga oleh seorang ahli Bahasa Ini juga dosen di Eropa Walaupun aslinya orang Mesir Dan mungkin Kalau saya tidak salah Kalau tidak salah pernah beredar Di terjemahan bahasa Indonesia Di Di broadcast-broadcast saya pernah baca Saya ingat saya Kalau Antum pernah baca Kalau tidak nanti Antum Boleh Ada videonya Wancara beliau ada Di televisi di Mesir Saya ingat saya di Mesir Seorang dokter Dia dosen bahasa Di Eropa Dia mengatakan Bahwa Hari ini Anak-anak di Barat Itu Umur mereka masih sekitar Tiga tahunan Mereka sudah menguasai Sekitar 16.000 kata Sementara anak-anak Arab Karena mereka Berbahasa pasaran Bahasa Ammiyah Dan bahasa Ammiyah itu Sangat terbatas kata-katanya Itu Anak umur Tiga sampai enam tahun Itu hanya menguasai Tiga ribu kata Ini hubungan antara Bahasa dan Dan kebesaran Dan kecerdasan juga Kemudian dia mengatakan Ini Dia katakan bahwa Muslimin Dengan penelitian buku tadi itu Dia di nyebutkan dalam buku itu Muslimin itu Ternyata punya kekuatan Di Quran Dan di Arab Bahasa Arab Quran Itu disebutkan Memiliki Lebih dari 77.000 kata Jadi kalau 16.000 lewat 77.000 hampir 77.500 hampir Kata Belum bahasa Arab Belum dia kuasai Grammar Arab tadi Sehingga Itulah yang disimpulkan Oleh penelitian tadi Bahwa ternyata ini Kekuatan Muslimin itu Terus bagaimana caranya Supaya mereka bisa menjajah Maka perlahan tapi pasti Dua hal ini harus dihilangkan Apa itu? Quran dan Bahasa Arab Maka Perancis dan Inggris punya Madhab yang berbeda Kalau yang Inggris Yang Inggris membuat jenjang Sekolah-sekolah yang Kutab itu Yang belajar Bahasa Arab Belajar Quran Macam-macam itu Itu di imagekan di masyarakat Tetap ada Tapi di imagekan di masyarakat Saat itu Ini untuk kelas orang-orang miskin Pernah atau tidak? Indonesia mengalami bahwa Yang sekolah agama Itu anak-anak yang bodoh-bodoh Pernah? Itu Pak Pesantren itu tempatnya orang buangan Pernah? Pernah Indonesia pernah punya itu? Wah nyantri Wah pasti kamu gak diterima sekolah negeri ya Kamu nyantri Berarti gak diterima sekolah favorit ya Alhamdulillah ini sudah berubah Maka ini kebangkitan Pak Ini kebangkitan ya Ini harus dilanjutkan ini Tapi hati-hati Iblis ada perempatan jalan di depan Oke Kemudian dibuatlah kelas tengahnya Ini versi Inggris Dibuatlah kelas tengahnya Kelas tengahnya Itu dibuatlah sekolah-sekolah negara Sekolah-sekolah negara dibuat Dan Itu untuk Ekonomi menengah Ya kan? Makanya sampai Kalau sampai hari ini Mohon maaf ini belum hilang sampai sekarang Sekolah menentukan Tingkat perekonomian Betul ya? Dimana kamu sekolah? Disini Oh pas kamu orang kaya ya Gitu ya? Itu masih pola Inggris Pak Yang level tinggi adalah International School Masih ada sampai hari ini? Image itu masih ada? Eh berarti belum bangkit kalau gitu? Belum Saya tarik lagi kalimat saya Belum bangkit kalau gitu Yang modern International School Dimana tidak ada Quran Tidak ada bahasa Arab Kalau yang tengah tadi lemah bahasa Arabnya Quran ini juga lemah Itu versi Inggris Versi Perancis enggak Kelamaan Diberangu semuanya Itu versi Perancis Oke? Itu yang saya baca Jadi teman-teman Maka menjajahlah mereka Sisa-sisanya masih bisa kita rasakan Sekarang Tum tahu Gimana caranya mau jadi orang cerdas? Gampang Pak Gampang Belajar syariat ini Dimana belajar syariat? Jadi sampai masalah tempat Bukan cuma Belajar syariat Enggak setempat Contoh Anak tua asal sudah 7 tahun Apalagi laki-laki yang disuruh sholat Betul kan? Ini teori kecerdasan ini Suduh sholat Kalau laki-laki sholatnya dimana? Di masjid Ini tempat bikin cerdas Pak Asal masjidnya kembali fungsinya Seperti masjid Nabawi dulu Ini tempat orang-orang cerdas Masjid ini Makanya saya tidak aneh Tidak heran Kalau hari ini mulai ada orang yang curiga Terhadap masjid Saya tidak heran Anda sudah benar Curigai masjid Karena memang itu tempat orang-orang cerdas Pak Dari situlah kekuasaan akan diambil kembali oleh muslimin Jadi sudah benar Kalau masjid dicurigai Pak Itu sudah benar Ya silahkan curigai Anda berhadapan dengan Ahlul masjid nanti di akhirat Ya Allah Oke Mudah-mudahan taubat Kalau enggak taubat Saya enggak berani ngomong Pak Berhadapannya dengan ahlul masjid Itu isinya orang-orang cerdas di masjid Pak Antum silahkan baca Sejarah masjid Di sepanjang sejarah Islam Anda akan lihat disitu tempat Mendidik anak supaya cerdas Masukin ke masjid Pak Di tempatnya Pelajarannya Polanya dan seterusnya Itu diurutkan begitu cerdasnya luar biasa Karena nanti Anak-anak kita akan ketemu tentang Pola Materi ilmu Yang tidak pernah mungkin Diajarkan oleh orang-orang Barat Mereka tidak punya ini Kalaupun ngajarin orientalis terpaksa Mereka tidak punya konsepnya Umpamanya Pak Le muslimin itu Pak Muslimin itu Oleh para ulama dibuatkan konsep-konsep Saya kasih contoh Pak Dan ini sebenarnya kalimat Imam Shafi'i sebenarnya Beliau punya kalimat lengkap Orang kalau belajar apa dapat apa Belajar apa dapat Ilmunya bukan ilmunya Contohnya Orang belajar Quran Dia akan dapat kelembutannya Orang-orang Quran itu lembut-lembut Orang ya Pak Orang belajar hadith Dia akan kuat hujahnya Jadi kalau dia berargumentasi Orang mesti jungkir balik depan dia Pak Mesti orang akan tersungkur kalah Itu orang yang belajar hadith Itu seterusnya Orang belajar apa Belajar apa Terus dia akan punya kekuatan masing-masing Itu kalimat Imam Shafi'i Dan Saya kasih contoh teman-teman Kalau antum belajar Belajar umpamanya ilmu Usul fikir Itu ulama membuatkan Kaidah usul fikir Itu Masya Allah Pak Orang Orang masuk ke ilmu Usul fikir Keluar dari ilmu itu Cerdasnya luar biasa Orang belajar umpamanya Ilmu mustalah hadith Ini lain lagi karakter ilmunya Jadi setiap ilmu punya karakter Dan itu membentuk dirinya Belajar usul fikir Belajar mustalah hadith Belajar ilmu jaruh ta'adil Belajar usul tafsir Belajar apapun Itu keluar dari ilmu itu Cerdasnya luar biasa Kenapa? Karena dilatih betul Ada yang melatih ketajaman analisa Ada yang melatih Kedetilan sesuatu Ada yang melatih Kemampuan dia untuk menghafal Ada yang melatih Banyak sekali yang dilatih Oleh ilmu islam ini Itu anak-anak kita harus belajar Karena itu warisan ilmu islam Warisan ilmu islam Nah Jangan sampai Antum salah jalan Sekarang disugui Supaya anak Terstimulus Brainnya Maka Dikursuskan Main piano Nah Antum belajar sama orang kafir Yang disuruh belajar usul fikir Belajar tafsir Usul tafsir Hadith Dengan mustalahnya Anak dijamin cerdas Ini belajar cahaya loh Yang dipelajari cahaya Bercahaya hidupnya Bercahaya hidupnya Itu orang-orang cerdas Dan setiap ilmu punya karakter Punya karakter tadi Orang Tidak sadar bahwa Terbentuklah karakter dirinya Terbentuklah kekokohan jiwanya Dan ini Tadi contohkan Sangat banyak oleh Zed Herfi Tentang bagaimana 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 Orang dalam Secara Islam itu Memiliki kemampuan yang Luar biasa Di berbagai ilmu itu Karena mereka belajar Berbagai macam ilmu itu Dan itu bagian dari Yang harus dipelajari oleh muslimin Tentu di levelnya masing-masing Levelnya Yang jadi ulama Dengan yang tidak jadi ulama Levelnya beda Kedalamannya Tapi belajar Gitu ya Belajar Antum tahu Nah masalahnya hari ini Asal Asal belajar apa nih Belajar mustalah hadith Wah anak saya gak mau jadi ustad Dulu sekarang udah lumayan Dulu Quran gitu Ngafal Quran Anak ibu bapak ibu harus Baca hafal Quran Dia bilangnya Wah anak saya gak mau jadi Alih Tafsir Pak maunya jadi arsitek Itu saking Sudah Begitu serangan barat Itu sudah luar biasa Dalam diri kita Tapi Alhamdulillah Sudah mulai berubah hari ini Sudah mulai berubah Berarti sudah bangkit lagi ya Saya balikin lagi kalimatnya Bangkit lagi berarti Jadi teman-teman Diramati Allah SWT Ini sudah habis waktu saya Sebagai penutup Jadi apa yang Yang di Berikan alurnya Oleh syariat kita inilah Tanpa menggunakan teori panjang lebar Kalau yang babnya keturunan Karena memang kalau Di dalam Penelitian-penelitian yang dilakukan hari ini pun Bahkan dilakukan di zaman sebelum kita ini pun Bahkan orang-orang barat pun melakukan penelitiannya Ternyata keturunan memang punya Dan itu dalam Islam juga sama Bahwa keturunan itu Itu ternyata memang punya Punya Jejak yang Yang dalam Di antaranya tentang tema kecerdasan Kemampuan mengingat Kemampuan menghafal Memahami Itu ternyata ada yang sifatnya turunan Tapi kalau Kalau yang sifatnya turunan Itu kan kita gak bisa protes Ya itu Masa itu Pengen balik lagi kan gak bisa Ternyata muslimin Allah maha adil Keturunan itu bukan segala-galanya Karenanya Kemudian muslimin Muslimin itu diberikan pola Tentang pembelajaran Pembelajaran syariatnya Sudahlah Makanya yakin itu Meyakini itu Ya Jadi kalau tadi saya sampaikan Kenapa kemudian Hilang kutab itu Itu karena memang Rekayasa Inggris Perancis Karena mereka tahu Ternyata itu sumber Kekuatan muslimin Jadi ini gak mudah ini Makanya Di Indonesia Setengah mati Saya mengenalkan kutab itu Alhamdulillah Belum lama sudah Allah izinkan Karena Allah ridha Mudah-mudahan Allah izinkan Untuk dikenal orang Dulu bukan cuma orang awam Mohon maaf Kadang-kadang Ustadz ahli ilmu Bilang Ini apa sih Saking tidak kenalnya kita Karena memang Begitu luar biasanya Penjajah itu Menutup itu Sampai kita tidak mengenalinya Tidak ada yang sempurna Di awal Tapi setidaknya Merupakan langkah awal Baik teman-teman Terhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Saya izin Saya bacakan Kalimat sahabat mulai Sebagai penutup Supaya antum Punya kenangan Dengan kalimat sahabat Bukan kalimat saya Kalimat sahabat mulai Yang dicantumkan Oleh Imam Ibn Jawzi Dalam Dalam Kitabnya tadi Kitab Al-Adhqiyah tadi Kitab orang-orang cerdas Ketika Sahabat-sahabat mulia Abu Darda Abu Darda R.A. Menyampaikan tentang Tanda orang-orang yang berakal Abu Darda berkata Kola Abu Darda Jadi Abu Darda berkata Beliau mengatakan bahwa Maukah saya sampaikan tentang Alamat al-aqil Pandanya orang berakal Tadi salah satu modal Untuk ngalahkan Yahudi Berakal Kata Abu Darda Kata Abu Darda R.A. Ya Tawadu'a'liman fauqahu Orang berakal itu Dia Tawadu'a' Tawadu'a' Merendahkan hatinya Di hadapan orang yang ada di atasnya Apanya Apa saja Mungkin ilmunya Mungkin usianya Mungkin pengalamannya Tawadu'a' Tawadu'a' Satu Yang kedua Walayazdari mandunahu Tidak meremehkan Yang ada di bawahnya Yang lebih kecil Ilmunya lebih sedikit Itu tidak diremehkan Tidak diremehkan Tidak dijatuhkan Tidak Itu orang berakal Yang berikutnya Yumsikul fadla Min mantiqihi Dia selalu memegang Keutamaan dalam pembicaraannya Jadi bicara sebicara itu Ngobrol bahkan yang santai Ngobrol santai sekalipun Itu mesti ada keutamaan yang dia bicarakan Bahkan mungkin bercanda Makanya seperti Manbunul Jauzi Nulis buku yang lucu saja Seperti tadi Tentang Akhbarul hamqawal muqaffalin Lucu Nanti kalau baca lucu Ketawa sendiri Tapi itu ada keutamaannya Yang berikutnya Yukhalikun nasabi akhlakihim Dia berinteraksi Dengan manusia Dengan menggunakan akhlak baiknya Bergaulnya Dengan masyarakat Menggunakan akhlak yang baik Kalau bicara Sekarang kita punya Masyarakat dunia maya Ya Kalau bicara Bicara Tapi dengan akhlak Kalau diam Diam Tapi dengan akhlak Ya Kalau komentar Komentar Tapi dengan akhlak Itu akhlak Dan dia memastikan Ada iman Antara dia Antara dia Dan robnya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dia memastikan Hidupnya selalu ada iman Dalam segala aktivitasnya Dia berjalan Di dunia ini Dengan ketakwaannya Tapi Tersembunyi Tekwaan Tapi tersembunyi Ini saya sering sampaikan Teman-teman ya Bahwa Hari ini tuh Kita kok gak punya Sesuatu yang disembunyikan gitu loh Padahal Menyembunyikan sesuatu itu Pada Pada Hal yang Benar Itu Itu ajaran Nabi loh Itu ajaran Nabi loh Dan ajaran sahabat loh Kita semua sekarang Di update statusnya Makan mie goreng Di update statusnya Lagi nangis Di update statusnya Lagi gelisah Di update Saya udah sering sampaikan Mohon berhenti Saya udah bilang Berhenti 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 Saya udah sering bilang Kan itu kaida orang-orang cerdas Ya Baik Itu kalimatnya Kalimatnya sahabat mulia Abu Darda Radulau Anhu Tentang Tanda orang-orang cerdas Nanti Riwayat di bawahnya PR buat Antum Antum baca bukunya Karena di Bawahnya ada Riwayatnya Wahab bin Munabdih Yang Menyampaikan Kalimatnya Luqman Luqman itu Sudah sampai Pada level Al-Hakim Allah berikan Hikmah Walaukada adayina Luqmanal Hikmah Kalau hikmah 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 itu Teman-teman Itu lebih tinggi Dari ilmu Karena kalau ilmu Yang Allah berikan Sedikit Yang diberikan pada kalian Dari ilmu Itu cuma sedikit Kata Allah Tapi kalau diberikan Hikmah Allah menyampaikan Siapa yang diberikan Siapa yang diberi Hikmah Sungguh telah Diberikan kebaikan Yang banyak Jadi ada PR lagi nanti Begitu jadi ilmuwan Harus menjadi Ahli hikmah Gimana caranya Perlu dikaji lagi Nah Luqmanul Hakim Itu sudah sampai Level hikmah Beliau nanti Menyampaikan di poinnya Beliau menyampaikan bahwa Menasihati anaknya Wahai anakku Seseorang Tidak akan Tidak akan Sampai Sempurna akalnya Sampai Dia punya Sepuluh sifat Sepuluh sifat Untuk membaca sendiri Di bukunya Saya kira itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh